Halo Youtube, ini adalah Quick Review, atau kami menyebutnya sebagai Quick Review. Ini adalah Zenfone 6, penerus dari Zenfone 5Z. Hmm, tapi kenapa huruf Z-nya tidak ada lagi di sini ya? Ya, karena seri 6 Zenfone ini, hanya ini aja, jadi tidak ada huruf di belakangnya. Ya, akhirnya hadir juga secara resmi di Indonesia, dengan spek flagship Snapdragon 855, hadir dengan pilihan storage UFS 2.1 128GB saja, dengan RAM 6GB, dengan pilihan satu warna aja, dengan layar IPS beresolusi 21GB. Karena IPS, maka tidak ada In Display Fingerprint Scanner. Ini masih kedahulu-huluan yang ada di belakang. Tapi karena kedahulu-huluan itu, maka sudah pasti cepat sekali ini bukanya. Dan ini, kami bilang mempunyai mekanisme kamera yang sangat unik. Ini bukan pop-up, tapi flip. Ini mirip pop-up, yang membuat tidak adanya gangguan di layar, tidak ada notch-notch-an atau drop-drop-an. Ini depannya semuanya layar, 92% layar semua. Dengan warna, 96% NTSC dan 100% DCI-P Tricolor Gamut. Walaupun ada mekanisme ini, tetap ada face unlock lho. Dan ini cepat sekali bukanya. Dalam kondisi agak low light pun masih bisa terbaca. Dan di antara Anda, pasti ragu dengan mekanisme ini. Ini sudah dites sama om botak lho. Dan kami juga mencoba menggantungnya. Dan ketika ada force di kameranya, maka dia akan pasrah. Dan ada opsi untuk kembali mengaktifkan mekanisme kameranya. Kameranya ini memakai bahan namanya liquid metal. 20% lebih ringan dan 4 kali lebih kuat dari stainless steel. Wow, panasan kuat nih. Dan menurut kami, ini jauh lebih baik dari kamera pop-up. Karena dengan mekanisme ini, menjadikan ada fitur ekstra. Bisa untuk panorama. Bisa juga mengikuti objek. Dan ini bisa pura-pura ambil gambar lho. Tapi jangan buat ambil gambar di bawah meja ya. Eh, kameranya ini ada wide, menggunakan IMX 586 yang pasaran itu. Dengan bukaan f1.79 dan ada ultra-wide 13MP dengan 125 derajat field of view. Yang dihilangkan lens distortion-nya secara real-time. Hmm, ini iPhone 11 aja nggak ada fitur ini. Dan karena mekanisme kameranya itu, ini membuat tidak adanya ruang yang terpakai banyak. Seperti di handphone pop-up biasa. Alhasil memiliki baterai sebesar 5000 mAh dengan support 18W fast charging. Dan keuntungan lain lagi adalah kamera depan yang berkualitas sama dengan kamera belakang. Nah, mari kita bandingkan dengan Pixel 4 XL. So if you're out there, just run until the edge And fall into me and see where this could end Make a world life and leave this world behind I don't know where you are Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton